Dan ini bentuk karomah keimat Dan kita semuanya umat muslim khususnya di Indonesia Mesti bersyukur Karena kita telah diselamatkan Dan telah disadarkan Karena feodalisme yang berbentuk agama Ternyata masih ada Kedoknya muhibin Tapi hakikatnya adalah kita adalah budak-budaknya Lihat kejadian di Madura Kalau kamu ingin surga Kalau kamu ingin syafaat Berikan istrimu Kalau kamu ingin syafaat Kalau kamu ingin syafaat Saya butuh sekian uang Sediakanlah Kalau kamu ingin syafaat Kalau kamu ingin berkah Saya butuh uang sekian Sepuluh juta Kalau kamu ingin selamat Kalau kamu ingin berkah Ini beli saya punya tongkat 70 juta Kalau kamu ingin berkah Kalau kamu ingin syafaat Kalau kamu ingin surga Muliakanlah hormat Kalau kamu mengaku umat Islam Dan beriman Tidak sah imanmu Tidak sah sholatmu Tidak sah ibadahmu Tidak sah puasamu Kalau kamu tidak cinta Habib Jadi cinta Habib itu adalah Fardu Ternyata rukun iman bertambah Jadi enam Kalian mau sholat Mau sujud Sampai dahi kalian ancur Mau puasa Sampai badan kalian Kurus Tinggal tulang Mau haji Sembilan ribu kali Mau sodako Sampai harta kalian habis Tapi kalau kalian benci Kepada para Habib Benci Kepada anak tutu Rasulullah Di akhirat Mengkumpulkan Menjadi orang-orang Yahudi Itu cinta Rasulullah Kita tidak sadar Feodalisme ini Ada Kita tidak sadar Karena dibungkus Dengan kata muhibin Lihat Bagaimana jumawanya mereka Dengan kata-kata Belajar sama Habib Yang jahil Yang bodoh Itu jauh lebih utama Daripada Belajar sama 70 kiai Yang halim Itu adalah bentuk penghinaan Itu hakikatnya adalah Menunjukkan feodalisme Yang selanjutnya Telapak Kaki Habib Yang kotor Meskipun jinah Meskipun maksiat Meskipun vendosa Itu jauh lebih mulia Telapak kaki Habib Yang kotor Meskipun maksiat Meskipun jinah Meskipun pemabuk Daripada Kepala Kiai Yang pakai sorban Bukankah itu penghinaan? Ada karumahnya beberapa Karumahnya Kiai Madudin Yang tanpa kita sadari Bahwa itu adalah Kemuliaan Yang Allah berikan Kepada beliau Berkahnya dari tesis Kiai Imad Yang tanpa kita sadari Ada beberapa karumah Pertama Jutaan bahkan ratusan juta Umat muslim di seluruh dunia Khusus di Indonesia Tersadarkan Yang kedua Karumahnya beliau Karumahnya beliau Bisa menyelamatkan ratusan juta Peribumi Bahkan ulama-ulama Di seluruh Indonesia Dari dawir Dari penindasan Ya Dari kalangan Habib Dan peribumi Ulama selamat Saat sekarang Drastis Bahkan sampai menghilang Di Ribuan pesantren Yang tadinya Selalu datang Bergerombol Untuk dawir Karumah Kiai Imad Berikutnya Menggerakan Ulama Indonesia Khususnya Bahkan di dunia Untuk Membuka kembali Kitab-kitab Bukankah itu Kemuliaan Yang menjadi wasilah Menggerakan Manusia dalam hal kebaikan Karumah berikutnya Kiai Imad Bisa mencerdaskan Dan menyadarkan Ratusan juta umat Islam Bukan cuma di Indonesia Di Malaysia Di Filipin Di Singapura Bahkan di Mekah Dan Madinah Bahkan di seluruh dunia Seluruh ulama-ulama Tersentak Dan Terpusat kepada Sosok Kiai Imad Kiai atau ulama muda Berasal dari Indonesia Yang berdomisili di Banten Bukankah itu Kemuliaan Bisa menggerakkan Begitu banyak manusia Bahkan ulama Di seluruh dunia Karumah berikutnya Bisa memutarkan Roda perekonomian Di seluruh Indonesia Bukankah kuota itu Sangat dibutuhkan Bukankah jaringan internet Itu sangat dibutuhkan Orang berbendong-bendong Dan tertarik Untuk mengkaji Dan memantau Polemik ini Yang selanjutnya Karumah Kiai Imad Yang selama ini Tabu untuk dibongkar Dan dibahas Bahkan sekelas Syed dan Syarif Pun tidak berani Untuk membongkarnya Tapi Kiai Imad Mampu untuk membongkarnya Meskipun Nyawa Jadi taruhan Karena ini Masalah Harkat dan Martabat Satu klan Dan pada saat ini Memang hasil Framing Sangat luar biasa Terpedaya Dengan Kedok Terpedaya Dengan setelan Dan tampilan Ya Tapi toh pada kenyataannya Dengan adanya Tesis Kiai Imad Hanya melihat Dari beberapa sosok Dan ternyata Setelah ditelusuri Dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tidak ada Dan ini Bentuk karumah Kiai Imad Dan kita semuanya Umat muslim Khususnya di Indonesia Mesti bersyukur Karena kita telah Diselamatkan Dan telah disadarkan Karena Feodalisme Yang berbentuk Agama Ternyata masih ada Kedoknya Muhibin Tapi hakikatnya Adalah Kita adalah Budak-budaknya Kedoknya Muhibin Tapi hakikatnya Kita adalah Budak-budaknya Yang mana Kita bisa menemukan Di lapangan Fakta Kenyataan Yang ada Kenapa Disebut Budak-budak Hakikatnya Meskipun Dibungkus dengan Muhibin Lihat kejadian Di Madura Kalau kamu ingin Surga Kalau kamu ingin Safaat Berikan istrimu Kalau kamu ingin Safaat Kalau kamu ingin Surga Saya butuh Sekian Uang Sediakanlah Kalau kamu ingin Safaat Kalau kamu ingin Berkah Saya butuh Uang Sekian Sepuluh juta Kalau kamu ingin Selamat Kalau kamu ingin Berkah Ini beli saya Punya tongkat Tujuh puluh juta Kalau kamu ingin Berkah Kalau kamu ingin Safaat Kalau kamu ingin Surga Mulyakanlah Hormat Kalau kamu Mengaku umat Islam Dan beriman Tidak sah Imanmu Tidak sah Solatmu Tidak sah Ibadahmu Tidak sah Puasamu Kalau kamu Kalau kamu tidak Cinta Habib Jadi cinta Habib Itu adalah Fardu Ternyata Rukun iman Bertambah Jadi enam Bertambah satu Jadi tujuh Kita tidak sadar Feodalisme ini Ada Kita tidak sadar Karena dibungkus Dengan kata Muhyibin Lihat Bagaimana Jumawanya mereka Dengan kata-kata Belajar sama Habib Yang jahil Yang bodoh Itu jauh lebih utama Daripada Belajar sama Tujuh puluh Kiai yang halim Itu adalah Bentuk penghinaan Itu hakikatnya Adalah menunjukkan Feodalisme Yang selanjutnya Telapak Kaki Habib Yang kotor Meskipun jinah Meskipun maksiat Meskipun pendosa Itu jauh lebih Mulia Telapak kaki Habib yang kotor Meskipun maksiat Meskipun jinah Meskipun pemabuk Daripada Kepala Kiai Yang pakai sorban Bukankah itu Penghinaan Kenapa Para muhibin Belum sadar juga Gurumu dihina Yang mengajar Kamu ngaji Yang mengajar Kamu safina Yang mengajar Kamu fikih Yang mengajar Kamu akidah Tauhid Akhlak Kiai mu Gurumu dihina Seperti itu Kau diam saja Kau masih Membelanya Dengan alasan Bahwa mereka adalah Durya nabi Tidakkah Kalian sadar Nakobah asraf Internasional Termasuk Di yaman Negara asalnya Menurut mereka Bagaimana Mufti yaman Mengeluarkan 25 Marga Ternyata Bukan Durya nabi Dari kalangan Ba'lawi Ternyata Muncul lagi Berikutnya Menjadi 92 Marga Bukan Durya nabi Dan ada Terus Statement Bahwa ini Penelitian Akan Terus Berlanjut Dan Terus Akan Semakin Bertambah Dan Semakin Banyak Dari Marga Marga Klan Balawi Yang Bukan Durya nabi Tidakkah Kalian Wahai Para Muhibin Sadar Bahwa Nakobah Asraf Yang Ada Di Mekah Dan Madinah Sudah Jauh Hari Mengintai Dari Klan Balawi Mereka Sadar Bahwa Itu Bukan Durya nabi Itu Hanya Pengakuan Sepihak Saja Tidakkah Kalian Sadar Dan Mengerti Wahai Para Muhibin Dari Ahli Genetik Menunjukkan Dan Fakta 180 Orang Dari Yaman Dari Berbagai Macam Marga Ternyata Berhaplog Grupnya G Dan Sepakat Ahli Genetik Dunia Kalau Betul Durya nabi Kalau Betul Betul Dari Bani Hussein Bani Hassan Bani Kures Dari Bangsa Arab Genetiknya Tidak Mungkin G Justru Bakal J J1 Atau J2 Tidakkah Kalian Wahai Para Muhibin Sadan Dan Mengerti Bahwa Ulama Ulama Ahli Nasab Dari Kalangan Durya Nabi Kenapa Tidak Bersuara Karena Mereka Lagi Ngumpet Karena Ini Masalah Tabu Tapi Karena Fadak Kenyataannya Dari Kalangan Baklawis Sudah Menunjukkan Kejahatan Dalam Hal Sejarah Kejahatan Dalam Hal Kemanusiaan Persekusi Kejahatan Dalam Pemalsuan Nasab Kejahatan Dalam Pemalsuan Kuburan Kuburan Dan Ini Kalau Dibiarkan Akan Menjadi Semakin Farah Akhirnya Kompak Di Seluruh Dunia Nakobah Asrob Internasional Bergerak Bahkan Dari Mekah Dan Madinah Sudah Mengutus Ingin Datang Ke Indonesia Dan Ikut Terlibat Membereskan Siapa Sebenarnya Dari Klan Baklawi Itu Dan Ternyata Fakta Sejarah Mencatat Dan Mengatakan Alis Sejarah Yaman Baklawi Atau yang Dikenal Sebagai Habaib Ternyata Di Yaman Juga Bukan Sebagai Penduk Asli Ternyata Mereka Juga Sama Sebagai Pendatang Sebagai Imigran Dan Ternyata Sejarah Mencatat Kenapa Mereka Berada Disitu Akibat Migrasi Dan Pembantaian Terhadap Yahudi Sehingga Mereka Kabur Kesana Kemari Sampai Kekadramaut Wahai Para Muhyibin Tidakkah Kita Sadar Bahwa Kita Bisa Ngaji Kita Bisa Mengerti Agama Karena Ulama Ulama Ajangan Ajangan Ustaz Ustaz Kiai Pribumi Tapi Ternyata Kalian Malah Madep Mantep Menjadi Muhyibin Membelah Mati-matian Para Habaib Justru Yang Kalian Belah Mati-matian Melecehkan Pribumi Menghina Gurumu Menghina Kiai Menghina Ulama Wahai Para Muhyibin Tidakkah Kalian Sadar Bahwa Negara Indonesia Dirubah Sejarahnya Dari Mulai Merah Putih Dari Mulai Lambang Burung Garuda Dari Indonesia Raya Bahkan Sejarah Kemerdekaan Pun Sama Mereka Rubah Tidak 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 Kalian Sadar Dari Kalangan Mereka Merubah Sejarah Peradaban Yang Ada Di Indonesia Merubah Sejarah NU Dan Banyak Hal-hal Yang Lain Yang Kita Dapatkan Fakta Di Lapangan Kuburan Para Pahlawan Dari Pangeran Diponogoro Bahkan Tuanku Imam Bonjol Dibalawikan Asantiro Dibalawikan Dan Banyak Banyak Lagi Tokoh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Dibalawikan Tidak Kalian Sadar Dan Menemukan Rekam Jejak Ada Bahkan Sampai Ratusan Di Satu Kota Total Di Seluruh Indonesia Sampai 3000 Lebih Kuburan Dipalsukan Yang Tadinya Itu Leluhur Pribumi Indonesia Menjadi Baklawi Tidak Kalian Sadar Israel Menguasai Palestina Bermodalkan Kurang Lebih 300 Sampai 350 Kuburan Dipalsukan Dan Dianggap Itu Menjadi Leluhurnya Bangsa Yahudi Atau Israel Dan Israel Mengklaim Bahwa Leluhurnya Berasal Dari Palestine Dan Atas Dasar Tersebut Israel Datang Dan Sampai Menguasai Palestine Tidakkah Kalian Sadar Bahwa Indonesia Akan Menjadi Palestine Yang Berikutnya Sejarahnya Dirubah Kuburannya Dirubah Tidakkah Kalian Sadar Negara Dan Bangsamu Lagi Dipertaruhkan Dan Akan Dikuasai Oleh Imigran Yaman Tidakkah Kalian Sadar Dari Kalangan Habaib Bilang Bahwa Jawa Ini Adalah Milik Tarim Indonesia Ini Adalah Milik Awliya Tarim Jawa Ini Pintunya Tarim Berarti Ini Ada Pengkeleman Pengkeleman Lihat Kenyataan Dan Fakta Di Lapangan Pembelokan Dan Penguasaan Dalam Versi Sejarah Dalam Haul Haul Gersi Haul Lamongan Haul Itu Mana Di Jawa Timur Ya Memakai Haul Nama Kota Kenapa Tidak Memakai Haul Nama Sosoknya Ini Berupa Strategi Licik Untuk Menguasai Satu Wilayah Dan Mengkooptasi Sejarah Satu Wilayah Sehingga Di kemudian Hari Bahwa Tokoh Tersebut Adalah Bagian Dari Kota Tersebut Dan Ini Akan Merubah Sejarah Kita Tidak Sadar Bahwa Penguasaan Satu Bangsa Dan Negara Salah Satunya Adalah Rubah Sejarahnya Hilangkan Dan Lenyapkan Dari Leluhurnya Jauhkan Dari Leluhurnya Lupakan Atas Leluhurnya Bukankah Bentuk Pemalsuan Kuburan Ini Adalah Bentuk Penjajahan Sadarlah Wahai Saudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Saatnya Kita Kembali Ke Pribumi Ke Ulama Pribumi Ustaz Pribumi Asli Yang jelas-jelas Cinta NKRI Itu Adalah Bangsa Dan Negaranya Bukan Justru Membelah Mati-matian Imigran Yang selalu Membesar-besarkan Negaranya Sendiri Membesarkan Yaman Membesarkan Hadramaut Membesarkan Tarim Mereka Tidak Sadar Mereka Hidup Enak Nyaman Di Negeri Indonesia Yang Harus Mereka Besarkan Adalah Justru Indonesia Bukan Yaman Kalau Benar Yaman Itu Adalah Negeri Yang Berkah Silahkan Wahai Saudaraku Dari Kalangan Habaib Kembalilah Kalian Ke Negara Yaman Satu Hal Sebagai Penutup Dari Saya Seandainya Dari Klan Balawi Dari Para Habaib Tidak Merasa Dirinya Ras Paling Tinggi Seandainya Para Habaib Tidak Merendahkan Peribumi Tidak Melecehkan Dan Tidak Menghina Para Ulama Indonesia Seandainya Tidak Merubah Sejarah Indonesia Tidak Merubah Sejarah Nandatul Ulama Niscaya Pribumi Tidak Akan Bergerak Seperti Ini Wahai Saudaraku Para Habaib Fabi Fabi Ayi Ala I Rabbikuma Tukaziban Nikmat Tuhan Mana Yang Kau Dustakan Datang Sebagai Imigran Dibawa Oleh Belanda Lalu Mengaku Sebagai Tuhan Tidak Kalian Sadar Bahwa Kenikmatan Yang Allah Tunjukkan Di Negeri Ini Sangat Luar Biasa Hayu Kita Berbarengan Bangun Bangsa Dan Negara Ini Hilangkan Kasta Hilangkan Budaya Leluhurmu Yang Selalu Mengagungkan Dan Mulihakan Leluhurmu Tapi Pribadimu Jauh Dari Kebiasaan Leluhurmu Hilangkan Dan Lenyapkan Kebiasaan Kalian Selalu Mengagung Mengagungkan Bahwa Di Darah Kami Ada Darah Suci Kakek Kami Yaitu Rasulullah Tapi Kebiasaan Dan Tabiat Cara Bicaramu Cara Dakwah Cara Bersosial Jauh Dari Cerminan Akhlak Bukankah Itu Sebagai Bukti Penghinaan Terhadap Rasulullah Sadarlah Wahai Pribumi Yuk Kita Bergerak Sama Untuk Mencerdaskan Umat Bukan Justru Untuk Membodohkan Umat Wallahul Muafiq Ila Akwami Taurik Hadan Allah Wa Iyakum Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh